Demikian kami sampaikan kepada Al-Mukram Khabib Salaam. Al-Fatihah 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 mungkin ada yang menerjemahkan longsor mungkin Bapak Ibu pernah baca, tanda kiamat diantaranya adalah longsornya bumi bagian barat, timur dan jajar Arab, tapi kalau kita melihat pada makna al-khusfu sebagaimana dalam hadis tadi dan tiga khusuf khusuf itu sebagian yang dijelaskan oleh para ulama adalah ditenggelamkannya sesuatu ke dalam bumi, lalu hilang ditelan, itu al-khusfu seperti firman al-satala terkait dengan fir'aun, terkait dengan korun korun sebagaimana kita tahu kisahnya dia yang ketika itu dikenal sebagai orang yang paling kaya di zamannya, menjadikan semua orang iri kepadanya, pengen memiliki kekayaan seperti dia lalu dia jumawa dan takabur kepada Allah Azzawajalla akhirnya kepongahan dan kesombongan korun itu diselesaikan oleh Allah Azzawajalla dengan cara yang sangat menghinakan dirinya korun ditenggelamkan ke bumi Allah Azzawajalla berfirman tentang periswa itu maka kami benamkan korun beserta rumahnya ke dalam bumi jadi korun tiba-tiba dia dan sekaligus rumahnya yang megah laksananya istana itu ambles di telan bumi sudah ketutup yang kemudian itu menjadi satu istilah populer di masyarakat kita ada harta korun itu dari kisah itu korun itu dulu kekayaannya seabrek-abrek disebutkan dalam Quran kunci gudangnya kunci pintunya kunci kiosnya kunci tokonya kunci pabriknya kalau ada pabrik ya mungkin adalah pabrik mungkin waktu itu cuman mungkin mungkin belum semodern sekarang tapi intinya dia punya lah banyak usaha di mana-mana kunci-kuncinya dia kalau dikumpulin kunci rumah kunci gudang mungkin kunci garasi kunci pabrik kunci kios yang di mana toko mana itu kalau dikumpulkan di bawah tujuh orang saja gak kuat di bawah tujuh orang yang keker-keker itu gak kuat gitu seaking banyaknya gak kebayang maka dia kemudian sombong memang ini penyakit orang yang kaya penyakit orang yang berkuasa itu ya sombong seringan seperti itu kemudian Allah Ta'ala selesaikan dan Allah hukum Quran itu dengan cara yang sangat menghinakan dia tiba-tiba ditelan oleh bumi beserta seluruh harta kekayaannya udah masuk bumi ketutup hilang seperti gak pernah ada yang namanya Quran dan aset-asetnya nah itu mana khusuf kira-kira seperti itu jadi nanti terjadi satu periswa ada satu wilayah yang tiba-tiba lalu ketutup udah seperti gak pernah ada orang-orang yang hidup di tempat itu seperti tidak pernah ada bangunan yang ada di lokasi itu ketutup selesai itu mana al-khusuf gitu nah dalam hadis yang lain tentang periswa al-khusuf ini atau amblasnya bumi ini dijelaskan Rasulullah itu terjadi ketika kemaksiatan itu sudah semakin merajalela di muka bumi ini hal ini sebagaimana Nabi sampaikan dalam hadis Ummu Salamah Rasulullah bersabda kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi periswa setelahku amblasnya bumi di daerah timur amblasnya bumi di daerah barat dan di Jazirah Arab lalu aku Ummu Salamah berkata wahai Rasulullah apakah bumi akan dibenamkan sedangkan di dalamnya atau di atasnya ada orang-orang soleh ayuh saful ardu wa fiyas salihun tanya Ummu Salamah wahai Rasulullah apakah bumi itu akan dibenamkan atau menjadi amblas padahal di atasnya masih ada orang-orang soleh tanya Ummu Salamah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda iya iya akan terjadi seperti itu yaitu apabila mayoritas penghuni bumi lebih banyak atau telah banyak melakukan kemaksiatan hadis di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsad jadi peristiwa itu hanya Allah yang tahu kapan persisnya tetapi itu terjadi ketika kemaksiatan itu sudah merajalela nah saat itu Allah Ta'ala akan benamkan sebagian manusia ke dalam bumi amblas di telan bumi seolah-olah seperti tidak pernah ada mereka menurut hadis di atas period tersebut terjadi ketika kemaksiatan telah merajalela dan orang-orang soleh pun tertimpa dampak dari peristiwa itu namun mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya masing-masing jadi yang mengalami peristiwa itu itu ternyata bukan hanya mereka yang ahli maksiat tetapi yang mengalami peristiwa pembenaman bumi itu itu mereka yang ahli maksiat yang kafir tapi juga mereka yang mu'min juga mengalami peristiwa itu jadi ini bukan hanya khusus dialami oleh mereka-mereka yang kafir atau yang ahli maksiat tetapi ditenggelamkannya orang ke dalam bumi itu dialami juga oleh mereka-mereka yang terkategorikan sebagai orang-orang yang soleh hadis di atas juga menjadi dalil bahwa musibah atau peristiwa-peristiwa alam yang terjadi dengan kemaksiatan itu sangat berkaitan hadis tersebut hadis di atas itu juga sekaligus menegaskan bahwa datangnya musibah itu berkait arat dengan kemaksiatan karena tadi Nabi mengatakan bahwasannya peristiwa penenggalaman bumi itu terjadi ketika mayoritas penuh bumi itu telah merajalala dengan kemaksiatan dan hal ini pun ditegaskan oleh Allah SWT dalam firmannya yang mulia dalam surat Ashur ayat 30 Allah SWT berfirman dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu surat Ashur rakyat 30 dalam ayat yang mulia ini semua musibah yang terjadi dalam kehidupan ini baik menimpa langsung secara individu kepada kita kepada keluarga kita atau menimpa secara masif dan secara luas kepada masyarakat itu kata Allah SWT disebabkan karena perbuatan kita sendiri akibat kemaksiatan kita akibat tidak taatnya kita kepada Allah Azza wa Jalla apapun musibah itu baik itu musibah yang menimpa langsung ke kita secara pribadi keluarga kita ataupun masyarakat secara luas itu kata Allah disebabkan karena kemaksiatan yang kita lakukan gitu nah ini kalau orang Atais tidak percaya alam masa sih buktinya negara-negara yang Islam juga kena bencana yang kafir negara kafir terkadang aman-aman saja gitu kita wajib percaya gitu karena alam ini Allah yang mengelola Allah ini alam ini Allah yang mengelola jadi dan Allah tegaskan bahwasanya diantara aturan yang Allah tetapkan sebagai sunnatullah bencana itu akibat dari kemaksiatan yang kita lakukan kemudian di akhir ayat Allah mengatakan wa ya'fu an'kathir dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan maknanya kalau seandainya setiap kesalahan yang kita lakukan itu langsung Allah balas kita sudah tewas sejak kemarin kita sudah tidak ada sejak dulu kalau setiap kesalahan yang kita lakukan langsung Allah hukum itu kita sudah wassalam sejak dulu tapi Allah ta'ala meskipun mengatakan bahwasanya musibah yang terjadi dalam kehidupan ini akibat ulah kita sendiri tetapi Allah mengatakan perbuatan maksiat yang kita lakukan perbuatan dosa yang kita kerjakan itu tidak semuanya langsung Allah balas kontan banyak yang Allah tangguhkan dan banyak yang Allah maafkan sehingga tidak kemudian hidup kita selalu dipenuhi oleh musibah musibah itu hanya sesekali datang dalam kehidupan kita ini padahal kemaksiatan itu kita produksi setiap hari itu dan Allah maafkan sebagian besar dari kemaksiatan atau dosa yang kita lakukan padahal kita sadar sadarnya kita mengakui sejujurnya bahwasanya setiap hari itu pasti kita memproduksi kemaksiatan tetapi faktanya tidak setiap hari kita mengalami musibah dan bencana itu karena dan Allah maafkan sebagian besar dari perbuatan dosa di kemaksiatan kita memaafkan disini bisa maknanya ditangguhkan hukumannya bisa juga memang betul-betul Allah maafkan karena mungkin kita beristighfar kita bertawabat kepada Allah SWT coba kalau satu dosa satu musibah satu kesalahan satu masalah kita mungkin tidak akan pernah merasakan ketenangan hidup gitu coba kalau misalkan kita diperlakukan seperti Nabi Adam AS Nabi Adam AS itu kan dikeluarkan oleh Allah dari surga hanya gara-gara satu kesalahan yaitu mendekati pohon terlarang itu doang Allah langsung berikan punishment atau hukuman kalau itu diberlakukan kepada semua hambanya wassalam kita dari kemarin-kemarin tapi yang perlu kita fahami dan perlu kita luruskan juga adalah Nabi Adam itu sebenarnya tidak niat salah tidak niat bermaksiat Nabi Adam itu Nabi Adam itu melanggar apa yang dilarang oleh Allah itu lebih karena mengagungkan Allah sebenarnya sebagaimana kita ketahui dalam Al-Quran disebutkan diantara yang menyebabkan Nabi Adam itu terperdaya oleh bisikan iblis sehingga dia melanggar larangan Allah dimana Allah menyampaikan pesan ketika pertama kali memasukkan Nabi Adam ke surga jangan kalian berdua wahai Adam dan Hawa mendekati pohon ini Allah jelas melarang itu tetapi Nabi Adam ini ditipu oleh iblis karena iblis mengatakan Adam surga ini kan memang enak sekali kamu fasilitas semua tersedia tapi kamu ini kayaknya tidak akan bertahan lama kamu nanti akan diturunkan dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi setelah masanya habis terus gimana solusinya kalau kamu mau tahu solusi supaya kamu bisa tetap disini di surga kamu harus mencicipi buah ini tapi kan Allah melarang kata iblis aku sudah mengkonfirmasi Allah bahwasannya larang itu sudah dianulir dan dia mengatakan dan iblis bersumpah kepada Adam dan Hawa dengan pernyataan itu dia menyebut nama demi Allah ini sudah dibolehkan kira-kira begitu nah nabi Adam itu karena saking mengagungkan Allah dan tentu nabi Adam karena diciptakan langsung oleh Allah tentu dia menyaksikan kebesaran Allah yang tidak kita saksikan maka ketika iblis menyebut demi Allah ini sudah dianulir ini sudah direvisi kira-kira kalau bahasa kitab aturannya sudah boleh gitu nabi Adam itu akhirnya memakan atau mencicai buah itu itu karena berfikiran tidak mungkin tidak mungkin ada orang yang berani mencatut nama Allah karena Allah itu begitu agung dalam pandangan nabi Adam AS tidak mungkin ada makhluk yang berani mencatut nama Allah untuk sebuah kebohongan makanya dia percaya dengan omongan iblis selalu dia menjeje buah tadi jadi sebenarnya nabi Adam melanggar larangan Allah itu itu karena mengagungkan Allah dalam artian beliau sangat hormat sama Allah sehingga tidak sempat mengklarifikasi omongan iblis itu kepada Allah langsung ibaratnya begini ada seorang karyawan di lingkungan wali kota di lingkungan wali kota Tangrang kemudian ada seorang si Allah katanya sama-sama kerja di lingkungan Temkot bilang Pak Bapak dipanggil Pak Wali masa sih iya demi Allah Bapak dipanggil Pak Wali karena menghormati nama Pak Wali ini kan staff ini langsung ucuk-ucuk ucuk-ucuk kan gitu gak pakai konfirmasi dulu ke Pak Wali atau ke staffnya benar gak saya dipanggilkan gitu jadi gercepnya atau gerak cepatnya si staff ini untuk menuhi panggilan Pak Wali ini kan karena membayangkan masuk sih teman saya bohong dengan mencatat nama Pak Wali nah kira-kira begitu dalam benak Nabi Adam ketika itu masa sih iblis bohong dan berani mencatat nama Allah subhanahu wa ta'ala poin kita adalah bahwasannya musibah yang terjadi dalam kehidupan ini itu banyak diakibatkan oleh ulah tangan kita sendiri tetapi Allah menegaskan tidak semuanya langsung dibalas banyak sekali yang Allah maafkan entah dengan ibadah yang kita lakukan atau istighfar yang kita lantunkan atau taubat yang kita sampaikan Allah maafkan sehingga Allah tidak langsung datangkan musibah begitu kita melakukan kemaksiatan kembali kepada hadis tadi hadis tentang Al-Khasfu pembenaman bumi ini pembenaman itu terjadi ketika manusia sudah banyak melakukan kemaksiatan di ayat lain Allah Ta'ala berfirman dan pelihara dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang dolim saja di antara kamu dan ketahui bahwa Allah amat keras siksanya surat Al-Anfal ayat 25 di dalam ayat ini Allah jelaskan bahwa ketika Allah menurunkan bencana alam menurunkan musibah yang besar itu memang terkadang tidak hanya menimpa mereka sebagai pelakunya bukan hanya mengenai mereka yang ahli maksiat yang tidak taat tapi terkadang musibah itu juga menimpa mereka yang mu'min yang soleh yang taat nah ayat ini sekaligus memberikan pesan kepada kita supaya supaya bumi aman supaya bumi aman dan nyaman itu memang harus bumi ini dijaga supaya jangan sampai banyak kemaksiatan di atasnya bumi juga gerah bumi ini kan makhluk Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita dia juga gak nyaman kalau kemudian banyak manusia yang bertingkah pola durhaka kepada Allah azawajallah gitu tidak nyaman gitu gitu maka Umar misalnya di zaman beliau Umar bin Khotob di zaman beliau ketika ada gempa gitu ya ketika ada gempa itu Umar menganggap dan maknai gempa ini adalah sebagai bentuk kemarahan bumi terhadap kemaksiatan sebagian orang-orang di atasnya gitu karena memang alam ini makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak suka kalau ada makhluk yang lainnya yang tinggal di atasnya itu berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik selanjutnya jamaah sekalian terkait dengan amblasnya tadi Nabi menyebutkan bahwasannya salah satu perisian amblas yang bumi itu terjadi di jazirah Arab di negeri Arab dan itu disampaikan Nabi secara khusus dalam sebuah hadis ribet Imal Bukhari dan Imam Muslim Rasul mengatakan kata Rasulullah SAW nanti akan ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah jadi nanti akan ada sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah kemudian ketika mereka sampai di suatu tanah lapang mereka semua dibinasakan dibinasakan atau ditenggelamkan ke perut bumi dari barisan yang paling depan hingga yang paling belakang Aisyah berkata aku bertanya Ya Rasulullah bagaimana mereka dibinasakan semua dari barisan terdepan sampai yang paling belakang padahal di tengah-tengah mereka terdapat pasar-pasar mereka dan orang-orang yang bukan dari golongan mereka beliau menjawab mereka dibinasakan semua dari mulai baris terdepan sampai yang paling belakang kemudian nanti mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka masing-masing hadis berkata Imam Bukhari dari Imam Muslim dan ini adalah lafad dari Imam Bukhari jadi dalam hadis ini jamah sekalian diantara persiwa yang akan terjadi nanti itu adalah pembenaman tadi pembenaman di Jazirah Arab nah hadis ini itu menjelaskan bahwasannya nanti menjelang hari kiamat itu akan ada satu pasukan besar yang akan menyerang Kaabah tetapi kemudian mereka ditenggelamkan atau ditelan oleh bumi dibenamkan oleh Allah SWT ke dalam bumi semuanya semuanya dibenamkan termasuk tadi dikatakan disini dari mulai barisan pertama sampai paling belakang itu ditenggelamkan Allah SWT semuanya bahkan orang-orang yang di sekitar situ yang sebenarnya dia bukan bagian dari pasukan itu ikut ambles semuanya tadi dikatakan dalam pertanyaan Aisyah bagaimana mereka dibinasakan semua dari mulai barisan terdepan sampai yang belakang padahal di tengah mereka terdapat pasar-pasar mereka yang dimaksud di tengah-tengah mereka terdapat pasar itu sebagaimana dijelaskan dari para ulama jadi ketika pasukan besar ini bergerak namanya pasukan besar itu kan kayak kalau ada konvoye di kita itu kan kemudian muncul pedagang-pedagang dadakan mungkin ada yang jualan apa misalkan cilok misalkan ada yang jualan es ada yang jualan ruja ada jualan buah nah mereka mereka ini orang yang sebenarnya pengen dagang tetapi di dekat rombongan pasukan ini ketika perisiwa al-khusfu ini perisiwa pembenaman bumi ini itu mereka juga ikut terkubur di dalam perut bumi semuanya siapapun yang ada di dekat situ ikut ambles tetapi mereka nanti ketika dibangkit itu sesuai dengan niat mereka masing-masing mereka di situ ngapain kalau mereka di situ niatnya dagang yang gak kena hisap apa-apa tapi kalau mereka adalah bagian anggota pasukan yang akan menyerang kaabat tadi mereka itu yang punya hisap berat tapi kalau mungkin pulang kerja misalnya yang jualan cilok misalnya yang gak kena hukuman apa-apa jadi meskipun mereka sama-sama dibenamkan tetapi status mereka dihadapan Al-Sontala berbeda-beda samalah dengan periswa-periswa bencana alam yang lain seperti tsunami yang menewaskan ribuan orang di Aceh waktu itu misalnya itu kan yang meninggal akibat tsunami itu kan ada mungkin para ustad kiai rarang soleh hafidh quran alim ulama ada meskipun juga mungkin ada pelaku maksiat mungkin pemabuk mungkin pelacur ada sama-sama meninggal karena tsunami tetapi di sisi Allah mereka berbeda tergantung bagaimana amal perbuatannya selama ini sama dengan periswa Al-Khasfu ini menimpas baik yang mu'min maupun yang kafir tetapi di sisi Allah mereka ini beda dalam timbangan amalnya jadi secara khusus amblasan bumi yang di jazirah Arab itu disebutkan dalam hadis ini nah amblasan bumi jama sekalian yang terjadi itu bukanlah bencana biasa tetapi kejadian sangat dahsyat dan menggembarkan dunia sehingga semua orang yang mengetahui sehingga semua orang akan mengetahuinya baik yang terjadi di timur di barat maupun di jazirah Arab jadi kalau amblasan bumi mungkin perisiwa-perisiwa kecil seperti itu pernah terjadi tapi ini itu skalanya sangat besar sekali dan luas sekali sehingga menghebohkan dunia karenanya oleh nabi dimasukkan dalam 10 tanda besar kiamat kalau hanya segera amblas kecil tentu tidak dimasukkan sebagai tanda besar kiamat bisa jadi sebuah kota atau daerah hilang akibat perisadat sebut manusia beserta tempat tinggalnya akhirnya terbenam kalau amblasan bumi yang terjadi di zaman kita ini kategorinya adalah bencana kecil dan tidak termasuk dari tanda-tanda kiamat nah karenanya rasul itu berlindung diri dari perisiwa al-khosfu ini sebagaimana disampaikan dalam hadis imam nasai dan imam majah serta imam abu dawud dan disusahikan oleh imam al-hakim bahwasannya diantara zikir diantara zikir atau wirid yang sering dibaca oleh nabi sallallahu alaihi setiap pagi dan petang itu adalah wirid berikut ini yang diantara isinya memohon perlindungan kebalah sallallahu agar dijauhkan dari hukuman berupa dibenamkan ke dalam bumi jadi wakanan nabi sallallahu saya bacakan hadisnya wakanan nabi sallallahu sallallahu yasta'idu minal khasfi li'annahu adabun adalah nabi sallallahu dahulu senantiasa memohon perlindungan kebalah sallallahu dari al-khasfu dari ditenggelamkan ke dalam bumi seperti korun li'annahu adab karena itulah bagian dari adab dari ibnu omar berkata kata ibnu omar nabi sallallahu tidak pernah meninggalkan doa berikut ini ketika pagi maupun ketika ketika sore maupun ketika pagi hari apa doanya Allahumma inni as'aluka la'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali Allah mastur awrati wa amin rawaati wahfadni min bayni yadaya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa'udhu bi'anzamatika an ugutala min tahti qala waki' yakni al-khasfu akharajau an-nasai wa ben-umajah wa abu dawud wa sohahahul hakim jadi nabi sallallam itu setiap pagi dan sore selalu membaca doa berikut ini yang artinya ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu keselamatan di dunia dan akhirat ya Allah sesungguhnya aku meminta kepadamu ampunan dan keselamatan dalam agamaku duniaku keluarga ku dan hartaku ya Allah tutuplah auratku tenangkanlah kepanikanku ya Allah jagalah aku dari arah depanku dari arah belakangku dari kananku dari kiriku dari arah atasku dan aku berhidup dengan keagunganmu ya Allah dari dicelakakan dari arah bawahku Imam Baki berkata maksudnya adalah dibenamkan ke bumi wa an ughtala mintahti dan aku berhidup kepada Allah s.a.w dari dibenamkan dari bawah ini doa Nabi s.a.w yang selalu boleh baca setiap sore dan pagi jangan sekalian itu penjelasan yang dapat saya sampaikan terkait dengan tanda ke-7 8 dan 9 dari 10 tanda tanda besar kiamat yaitu al-khosfu pembenaman atau amblasnya bumi di 3 lokasi kita tidak tahu persis kapan waktunya tapi kita mengimani karena ini adalah sabda Nabi dalam banyak hadis suhi kemudian yang terakhir tanda ke-10 adalah api yang menggiring manusia ke tempat berkumpul atau ke mahsyar ini tanda ke-10 hal ini disampaikan Nabi dalam hadis tadi hadis yang terakhir dari tanda-tanda 10 tadi adalah api yang keluar dari yang menggiring atau mendorong manusia menuju tempat berkumpul mereka jadi nanti di akhir zaman itu akan muncul api yang akan menggiring manusia ke tempat mereka harus berkumpul gitu dalam ribet yang lain disebutkan dan api yang keluar dari kota Aden yang menggiring manusia gitu hadis Muhammad dan Imam Tabroni dalam Al-Mu'jamul Kabir ini tanda yang ke-10 dari rangkaian 10 tanda-tanda kiamat api yang keluar ini merupakan tanda yang terakhir menjelang hari kiamat sebelum ditiupnya sangka kala ada pun bagaimana gambaran manusia berkumpul di tempat mereka berkumpul maka terbagi dalam 3 golongan jadi muncul api menggiring manusia menuju satu lokasi yang sama yang disebut dengan mahsyar tapi mahsyar ini bukan mahsyar nanti di hari kiamat jadi mahsyar itu ada dua mahsyar qobla yaumil qiyamah dan mahsyar fi yaumil qiyamah nah ini yang masuk dalam 10 tanda kiamat besar ini adalah mahsyar yang terjadi sebelum tiupan sangka kala kiamat kalau mahsyar yang pernah kita bahas di dalam serial persinggahan akhirat itu adalah mahsyar yang terjadi setelah orang dibangkitkan dari alam kubur itu mahsyar yang nanti ketika orang ketika sudah kiamat tiba itu mahsyar yang populer itu adalah ketika orang sudah kiamat terjadi lalu kemudian tiuplah sangka kala kebangkitan maka semua orang yang sudah mati itu tiba-tiba hidup kembali bangkit kembali dari alam kubur masing-masing lalu mereka setelah dibangkitkan dari alam kuburnya dikuburkan oleh Allah dipandang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki tidak berpakaian dan belum dihitan dikumpulkan di padang mahsyar nah pada mahsyar yang itu yang kita bahas dalam tema tentang persinggahan akhirat itu berada di bumi yang baru sebagaimana disampaikan Allah dalam surat Ibrahim ayat 48 pada hari itu digantilah bumi dengan bumi yang lain demikian pulau langit jadi ketika orang setelah dibangkitkan dari alam kubur dikumpulkan di padang mahsyar nah mahsyar itu yang nanti hari kiamat itu itu buminya bukan bumi yang ini tapi bumi yang baru langit yang menjadi atapnya ketika orang di padang mahsyar itu juga bukan langit yang ini karena langit yang ini itu sudah hancur kemudian mereka juga dikumpulkan di bawah terik matahari tapi mataharinya bukan matahari yang ini yang sekarang menyinari bumi bukan ini tapi buminya bumi baru langitnya langit baru mataharinya juga matahari baru dengan sifat-sifat yang baru itu padang mahsyar yang nanti ada pun padang mahsyar atau mahsyar yang ini itu masih di bumi masih di bumi dan belum terjadi kiamat belum terjadi kiamat tapi itu merupakan salah satu tanda besar berarti sebentar lagi kiamat terjadi nah ketika mereka digiring ke mahsyar ini sekali lagi mahsyarnya mahsyar dunia mahsyar di bumi bukan mahsyar nanti di akhirat manusia terbagi dalam tiga kelompok kelompok pertama kelompok orang yang semangat dan gembira menuju tempat tersebut di antara mereka ada yang menaiki kendaraan ini kelompok yang pertama kelompok kedua ada kelompok yang terkadang berjalan dan terkadang naik kendaraan ini level dua nah level tiga ada kelompok orang yang enggan berjalan bisa jadi mereka adalah para pelaku mahsyat karena mereka tidak mau beranjak untuk pergi maka api yang akan mendorong mereka untuk menuju tempat berkumpul itu tiga kelompok ini dijadikan Nabi Sallallahu Dalam hadis yang dilihat kepada Imam Al-Bukhari Rasul mengatakan yuksharun nasu ala thalati taraiq rahibin rahibin wathnani ala ba'irin wathalathatun ala ba'irin wawarba'antun ala ba'irin wawashratun ala ba'irin wa yakshuru ba'kiyatuhum wa yakshuru ba'kiyatuhum nar taqilu ma'ahum haythu kalu watabitu ma'ahum haythu batu watusbihu ma'ahum haythu asbahu watumsi ma'ahum haythu amsau kata Nabi Sallallahu manusia akan dikumpulkan atau digiring menjadi tiga golongan golongan pertama orang yang semangat dan berharap surga dan takut deraka ini golongan pertama gitu rohibina rohibin antusias gitu antusias golongan kedua adalah golongan yang kondisi keberangkatannya digambarkan ada yang dua orang naik satu unta bergantian atau mungkin juga bisa saja naik bareng tiga orang menaiki satu unta empat orang menaiki satu unta dan sepuluh orang menaiki satu unta ini gambaran golongan kedua kemudian ini golongan ketiga adalah orang yang adalah orang-orang yang tersisa yang digiring oleh api dia selalu bersama mereka setiap kali mereka berhenti atau istirahat di siang hari di malam hari di pagi hari dan di sore hari jadi api yang muncul dan menggiring manusia ke tempat mereka harus berkumpul atau masyarakat itu ternyata adalah api yang menggiring orang-orang yang kemungkinan sebagai orang-orang kafir atau orang alimasyiat yang mereka itu gak mau ngumpul maka dipaksa oleh api yang memaksa mereka mau gak mau harus jalan gitu karena apinya bergerak terus ketika mereka berhenti apinya berhenti ketika mereka jalan apinya jalan mereka digiring oleh api menuju ke mahsyar ke tempat mereka berkumpul kalau mereka mereka yang soleh mereka yang mu'min mereka tidak perlu digiring api mereka bahkan golongan pertama tadi dikatakan mereka rohibin mereka antusias sekali semangat yang kedua semangatnya di bawah yang pertama naik kendaraan gantian ada yang satu ontai berdua ada yang satu ontai bertiga bahkan ada yang satu ontai bersepuluh gitu baik nah hadis ini jawab sekali menjelaskan bahwa api tersebut selalu dan menggiring mereka terus menerus setiap kali mereka berhenti untuk istirahat atau pentidur di waktu malam maka api tersebut juga ikut berhenti mengejar mereka dan kemanapun mereka pergi api tersebut selalu mengikutinya baik di waktu siang malam pagi matang hingga mereka tiba di tempat berkumpul mereka gitu nah dimanakah lokasi mereka harus berkumpul dalam hadis selain Rasul mengatakan bahwasannya tempat itu atau wilayah itu adalah negeri Syam Syam ardul mahsyari wal minsyar Syam itu adalah tempat negeri atau negara tempat berkumpulnya seluruh manusia hal ini juga dijelaskan dalam kitab nihaya an nihaya fil fitan wal malahim wahadhin naru tasukul mawujudina fi akhir zaman min sa'idi akhtaril ardi ila ardi Syam minha wahiyya buka'antul masyari wal nasyar api 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 ini menggiring semua orang yang tersisa di akhir zaman dari seluruh penjuru bumi untuk menuju ke negeri Syam jadi semuanya akan digiring menuju ke Syam Syam itu wilayah mana Palestina Libanon dan sekitarnya itu Syam nah pertanyaannya kenapa kok Syam yang menjadi tempat berkumpulnya seluruh manusia sebelum kiamat tiba menurut penjelasan para ulama karena Syam ini adalah negeri yang disebutkan dari Allah sebagai negeri yang Allah berkahi hal itu Allah sampaikan dalam surat Al-Anbiya ayat 71 dan kami selamatkan ia Ibrahim dan juga Lut ke bumi yang kami berkahi untuk seluruh alam nah ini dimaksud dengan bumi yang Allah berkahi barak nafiyah dil'alamin itu kata para ulama adalah negeri Syam jadi negeri Syam itu negeri yang oleh Allah disifati sebagai negeri yang Allah berkahi Palestina dan sekitarnya Syam juga sebagai bentuk keberkahan atau bukti keberkahan negeri tersebut adalah negeri yang paling banyak dilahirkan para nabi dan para rasul juga negeri yang paling banyak dimakamkan di dalamnya para nabi dan para rasul itu negeri Syam ada Nabi Ibrahim Nabi Ishaq Nabi Ya'qub Nabi Sulaiman itu termasuk Nabi Isa itu di negeri Syam jadi negeri Ambiya karena Allah akan bangkitkan atau akan kumpulkan manusia itu di negeri Syam tersebut itu penjelasan para ulama kenapa kok ngumpulnya bukan di Indonesia misalkan tapi kenapa kok di Syam karena Syam itu oleh Allah disebut sebagai negeri yang negeri yang Allah berkahi untuk seluruh alam nah itu sama sekali tanda yang terakhir yaitu munculnya api yang akan menggiring manusia yang tersisa akhir zaman nanti berkumpul di Syam semuanya awal tentang bagaimana hakikat peristiwa itu nanti pokoknya yang penting udah percaya sajalah syukur-syukur kita gak ngalamin gitu aja syukur-syukur gak ngalamin gitu kemudian sebelum tiba hari kiamat setelah 10 tanda 10 tanda besar itu terjadi kan berarti tinggal peristiwa kiamatnya saja gitu karena kata Nabi dalam hadis yang pernah kita baca dulu 10 tanda besar kiamat itu pokoknya 1 sudah muncul maka langsung akan disambung tanda kedua ketiga keempat 5 sampai 10 sambung menyambung menjadi 1 nah ketika semuanya sudah klop 10 maka kiamat terjadi nah tetapi sebelum tiba hari kiamat Allah Ta'ala akan mengirimkan terlebih dahulu angin yang akan mencabut semua nyawa orang mu'min dan orang muslim gitu jadi setelah tanda muncul semua yang 10 berarti nanti lagi sudah mau kiamat nih nah Allah kemudian akan mengirim angin terlebih dahulu angin ini akan mencabut atau mematikan semua orang mu'min dan orang muslim sehingga nanti ketika kiamat betul-betul terjadi huru hara melanda seluruh alam ini maka yang menyaksikan dan mengalami hanya mereka yang kafir kepada Allah SWT tentang dikirimnya angin untuk mematikan semua orang mu'min dan orang muslim ini disampaikan Nabi dalam sabda beliau tiba-tiba Allah SWT mengirim angin yang baik rihan tayyibah angin yang baik dalam hadis lain disebutkan angin itu lembut dan wangi bukan angin topan bukan angin puting beliung tapi angin itu disebutkan dalam hadis ini rihan tayyibah angin yang baik dijalankan dalam hadis lain beraroma wangi dan lembut seperti sutra itu anginnya kalau angin puting beliung atau angin topan kan berarti kan seperti diadab ini bukan anginnya lembut banget dan wangi lalu angin tersebut masuk ke bawah ketiak-ketiak orang yang beriman jadi anginnya masuk ke ketiak-ketiak lalu mengambil ruh setiap orang yang beriman dan setiap orang yang islam atau muslim sehingga yang tersisa nanti adalah orang yang paling buruk mereka berbuat kerusakan atau huruara layaknya keledai di tengah-tengah mereka lah hari kiamat itu akan terjadi jadi orang mu'min itu berdasarkan hadis sohi ini hadis sohi itu muslim mereka tidak akan mengalami persiwa ketika tidak mengalami ketika bumi berguncang dengan dahsyat sekali tidak mengalami ketika tiba-tiba langit terbelah tidak mengalami ketika ketika lautan itu meluap airnya terjadi tsunami dimana-mana tidak mengalami ketika gunung-gunung dicabut Allah Ta'ala dari pasaknya jadi gunung itu ternyata punya pasak kayak tanaman kayak pasak ini kalau kita kemah dulu kan ada pasaknya gunung itu ternyata punya pasak atau akar nanti ketika kemah tiba setiap gunung itu dicabut dari akarnya dicabut kemudian diperjalankan jadi gunung itu berjalan dengan kecepatan yang tinggi sekali lalu masing-masing gunung itu bertabrakan tapi tidak mengalami itu yang mengalami itu hanya syiraurun nas manusia-manusia paling bejat yang mereka ini saking bejatnya mereka melakukan kemaksiatan kerusakan dan lain-lain seperti keledai jadi kemaksiatan itu bagi mereka seperti perzinahan segala macamnya itu sudah dipandang bukan sebagai sesuatu yang aib maka dari itu tidaklah tegak hari kiamat kecuali di tengah-tengah orang-orang yang paling buruk setelah itu ditiupkan sang kakala dan mereka semua menyaksikan bagaimana hari kiamat ditegakkan itulah tanda-tanda hari kiamat hingga tiba waktu ditiupkannya sang kakala jadi setelah dimatikan semua orang mu'min barulah Allah memerintahkan malaikat israfil untuk meniup sang kakala maka ditiup sang kakala pertama semua shock semua manusia-manusia yang bejat-bejat tadi yang tersisa ketika mendengar tiupan sang kakala setelah itu ditiup lagi yang kedua kalinya maka semuanya kemudian mati ketika mereka shock sekaligus jadi tiupan sang kakala pertama ketika orang-orang itu shock semuanya sekaligus dimulainya proses penghancuran alam semesta jadi tiupan jadi tiupan pertama itu mengakibatkan orang yang mendengarnya akan shock kemudian alam ini mulai bergemuruh suaranya menakutkan karena bumi berguncang lautan meluap gitu ya terjadi gempamu dimana-mana tadi gunung dicabut bukan hanya bumi langitnya tiba-tiba merkah terbelah bintang pada berjatuhan matahari digulung oleh Allah bagaimana tidak mengerikan persiwa itu setelah itu ketika sudah ditip sang kakala yang pertama setelah itu sang kakala kedua semua orang yang belum mati kemudian ketika ditip sang kakala kedua mati semuanya tidak bersisa baru setelah itu setelah mati semuanya ditip sang kakala ketiga hiduplah semua yang tadinya sudah dimatikan oleh Allah nah setelah mereka hidup kemudian mereka dikumpulkan lagi di tempat berkumpul yang sering kita sebut sebagai padang masyar tapi buminya bumi yang baru bukan bumi yang tempat berkumpul di negeri Syam itu baik jangan sekalian itu kira-kira serangkaian pembahasan tentang 10 tanda terhadap besar kiamat yang dapat saya sampaikan semua yang benar datang dari Allah sumpah ta'ala jika ada kesalahan baik kesalahan bahasa atau dalam menyampaikan ataupun kesalahan isi semata-mata karena kesalahan saya pribadi semoga Allah Allah mengampuni dan saya minta maaf kepada jamaah seluruhnya baik kita tutup dengan berdoa sebelum nanti tanya-jawab astagfirullah 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 bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati